Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama sambil kreasi kali ini membawakan tentang plan desain untuk pembangunan FTPH atau FTPX itu pembangunan jaringan internet di klaster atau perubahan tentu semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe Oke kita lanjut aja ke desain yang pertama di sini ada dua desainnya desain untuk ke pembangunan jaringan FTPH nah ini nah ini untuk desain yang pertama ini POP pekerjaan terpusat pada satu klaster atau centralized implementation jadi satu POP atau OLT untuk satu klaster atau untuk satu perumahan end to end FTPH plan desain nah ini disini eh terpusat di POP existing ini lokasinya ada di di biasanya ada di GI atau gardu induk kebetulan ini proyek FTPH untuk ikon plus nah untuk yang yang pertama ini kita harus menentukan jaraknya ini kabel yang pertama ini ini jarak kabel backbone POP existing tuh new POP atau OLT 4 km sampai dengan 5 km maksimal nah ini dari POP sini POP existing yang sudah dibangun oleh POP sudah dibangun oleh pihak provider ini jaraknya minimal lima maksimal 5 km ke new POP yang akan kita bangun ini melewati ini melewati tiang-tiang existingnya PLN ini kabel backbone kabel fiberoptik single mood 6 G655 atau G652 kapasitas 24 core kabel digelar POP tuh POP nah ini backbone atau uplink atau tranking biasa di bilang begitu ini menuju ini menuju ini menuju POP nah ini ada dua alternatif kalau emang dari jarak POP ini jauh jarak POP existing lebih dari 5 km dari New POP OLT skema untuk kabel backbone menggunakan tab JB terdekat dari New POP OLT dengan jarak kurang lebih dari 5 km nah kita harus mencari dari sini ini untuk menuju ke POP ini apakah ada JB terdekat atau jalur yang menuju ke POP existing ini biasanya ada JB kita cari yang terdekat ini cara yang kedua kenapa begitu untuk menghemat kabel tapi kalau emang tidak ada belum ada belum ada JB berarti kita tetap menggunakan metode nomor satu ini langsung narik dari POP existing menuju POP baru dalam POP baru ini ini ada micro OLT merek Huawei atau merek apalah ini kita punya contoh merek Huawei upstream port 10GB juga ge optikal ini pake SFV yang 10GB ini OLT nya 16 pot jipon ada satu ponkannya itu ini 16 pot splitter ratio 152 kapasitas HP 512 berarti 16 pot ini untuk 512 512 home pass atau rumah nah dari sini kita jamper ke OLT ya apa ke FDT dari FDT ini baru menuju ke klaster atau perumahan menggunakan kabel ini kabel optik single mode ADSS nah ini FDT nya biasanya pakai FDT 144 maksimal 144 jumlah splitter 1 4 di dalam FDT ini ada maksimal 16 splitter untuk 1 FDT nah untuk gambar pertama ini menunjukkan bahwa 1 POP ini untuk 1 cluster ini bisa 1 cluster ini bisa 512 home pass nah disini corporate OLT home pass 512 corporate update maksimal 512 home pass jadi ini harus ada maksimalnya ini rumah-rumahnya ini 512 rumah nah ini berarti desain ini khusus untuk perumahan besar maksimal 3 line distribusi untuk 1 FDT nah sebenarnya dari sini itu bisa menggunakan 3 jalur yaitu jalur A, B, C jadi 3 kabel yang masuk ke perumahan ini bisa jadi dibagi-bagi jadi untuk sini ini boleh dari sini sebetulnya kalau ini masih lebar ke sini ada nah jadi line A sini line B sini line C lurus ke sini bisa jadi maksimal itu 3 line 1 line atau distribusi maksimal 21 FAT FAT 1 line itu maksimalnya 21 FAT minimal 5 FAT branching jadi kalau branching ini branching ini kayak gini branching kenapa disebut branching karena kita ini kabel putus di sini nah disambung lagi untuk mencukupi atau meng-cover ke sini pakai branching minimal desain 1 LT 3 432 hompas nah berarti kalau disini tidak kapasitasnya apa perumahannya cuma jumlah hompasnya atau perumahnya cuma 432 mark minimal harus 432 biar kita tidak mubajir untuk pembangunan mini OLT ini kalau nih kabel branching kabel fiberoptik single mode kabel digelar di FAT FAT to FAT branching ini dari FAT sini ke FAT FAT sini jadi dari FAT ke FAT lagi untuk branching oke sorry ini yang kabel untuk distribusi dari FDT menggunakan kabel yang sama yaitu digelar dari FDT to FAT dari FDT ini ke FAT ke FAT FAT namanya line distribusi dalam satu FAT ini ini menggunakan splitter 1 8 nah ini untuk desain untuk perumahan besar klaster satu klaster pekerjaan terpusat pada satu klaster atau satu perumahan untuk yang kedua ini yang kedua kita besarkan dulu ini desain yang kedua ini tetap jalurnya tetap kayak yang pertama cuman disini ada beberapa perumahan pertama line A ini ke perumahan 1 line B ke perumahan 2 line C ke perumahan 3 ini sebenarnya ada bisa ke 5 perumahan cuman kapasitas kecil tapi untuk coverage home pass di OLT nya masih tetap 512 coverage FDT masih sama 512 maksimal 3 line 3 line itu ini yang merah 1 terus yang orange 1 ini yang hijau 1 nah untuk ini untuk yang kuning ini adalah branching ini branching ini nah ini oh ini gak ada ini branching ini branching line B ini branching line C yang A juga sebenarnya bisa ini branching line A kalau masih ada disini yang penting jumlah home pass nya itu maksimal 512 atau minimal 432 home pass nah untuk desain yang kedua ini dinamakan pekerjaan berjenjang lebih dari dua cluster dengan sistem desain masih sama seperti yang desain 1 cuman spesifikasinya masih sama dengan yang desain yang tadi yang nomor 1 cuman ini tidak berpusat di satu perumahan atau cluster ini untuk desain cluster cluster kecil yang dimana satu POP ini bisa meng-cover beberapa cluster kecil oke mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang plan desain untuk FTT end-to-end pembangunan jaringan FTT telekomunikasi di perumahan atau cluster semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima